Shalom alihim bisem yesu hamasyah Yi yesu jidu demi yi ansin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bani isa almasih Terugat Yesus Christ bless you all Yesus Allah yang benar Menjamah lidah bibir hambamu Supaya hanya menyatakan Kebenaran Alkitabiah saja Dan engkau memetrekan Yang mendengarkan tayangan ini Dilembutkan hatinya dan tunduk kepada Kebenaran Alkitabiah Segala puji, hormat, syukur kami naikkan Kepadamu, Yesus Allah yang benar Allah segala masa sebelum segala abad Sekarang sampai selama-lamanya Haleluya Bersama saya pendeta Henry Tandianta BBS Kali ini kita akan membahas sebuah tema Tema ini Kiriman dari Pak M. Waluyo Pak M. Waluyo Tentu saja non-Kristen Dia itu Nanya Kami ya Pak Pendeta Pengen kepastian Yesus itu gondrong atau enggak Pertanyaannya sederhana Katanya dia udah nanya Kemana-mana Ke grup-grup Grup-grup Mau di WA lah Di apalah Ya grup debat dan lain sebagainya Dia tanya Yesus itu gondrong apa enggak Semua jawabannya Tafsir Tidak ada yang bisa menunjukkan Ayat Alkitab Katanya Nah terus Seperti biasa Kalau sudah nanya ke sana Kemari enggak ada yang bisa jawab Maka nanya ke Saya Pendeta Henry Tandianta Maka judul kita ya Pak M. Waluyo ya Judul kita kali ini adalah Yesus 100% Tidak Gondrong Yesus Tidak mungkin Gondrong Pak Sebab Yesus Tidak mungkin Nabrak-nabrak Firmannya Sendiri Sudara-sudara Banyak anggapan Di luar sana Termasuk oleh Kristen-Kristen Tritunggal Dan Kristen-Kristen Yang lain Termasuk Katolik Termasuk Ortodok Mereka menganggap Yesus itu Gondrong Ya patung Yesus Dibikin gondrong juga Kemudian Gambar-gambar Ilustrasi tentang Yesus Juga gondrong Kalau ada Drama Natal Misalnya Drama Pascah Kan mereka Merayakan Pascah itu Kristen Sebelah Kalau kami Merayakan Kematian Penyaliban Kematian Kebangkitan Dan Kenaikan Kami tidak merayakan Pascah Pascah itu Yahudi Kristen Sebelah Gagal paham Mereka merayakan Pascah itu Pasti sosok Yesusnya Gondrong juga Ya Tema kita kali ini adalah Yesus 100% Tidak Gondrong Ya Kasian ya Yang masih memahami Yesus gondrong Gak baca Alkitab Itu pendetanya 1 Korintus 11 1 Korintus 11 1 Korintus 11 Ayat 2 Sampai 16 1 Korintus 11 Ayat 2 Sampai 16 Ayat 2 Kepala tiap laki-laki Adalah Kristus Kepala perempuan Adalah Laki-laki Kepala Kristus Adalah Allah Ayat 4 Tiap laki-laki Yang berdoa Atau Bernubuat Yang ngomong gampangnya Kotbah Ya Tiap laki-laki Yang kotbah Berdoa dan penubuat Dengan kepala Yang tertudung Menghina Kepalanya Siapa Kepala laki-laki Tadi di ayat 2 Kepala laki-laki Adalah Kristus Jadi kalau laki-laki Kotbah Memakai tudung Tudung kepala Itu menghina Kristus Ayat 5 Tetapi tiap-tiap Perempuan Yang berdoa Atau Bernubuat Dengan kepala Yang tidak Bertudung Menghina Kepalanya Siapa Kepala perempuan Kepala perempuan Adalah laki-laki Sebab ia Sama Dengan perempuan Yang dicukur Rambutnya Sama dengan perempuan Yang digunduli Ayat 15 Tetapi Bahwa adalah Kehormatan Bagi perempuan Jika ia berambut panjang Sebab Rambut Diberikan kepada Perempuan Untuk menjadi Penudung Jadi Kesimpulannya Tudung kepala Adalah Rambut Bagi perempuan Harus panjang Bagi laki-laki Harus pendek Sebab Kalau laki-laki Rambutnya Panjang Itu Menghina Kristus Tentu Yesus Tahu Ini kan Tulisannya Paulus Tentu Yesus Sudah tahu Bahwa Kalau laki-laki Berdoa Waktu itu Yesus Masih jadi manusia Berdoa Kepada Bapak Dia tidak mungkin Berambut gondrong Karena Menghina Allahnya Kalau ada Pastor Berambut Gondrong Pasturnya Tidak Baca Pastur itu Menghina Allah Menghina Yesus Kalau ada Pendeta Berambut Gondrong Pendeta Itu Tidak Baca Alkitab Pendeta Itu Menghina Kristus Ini Ayat Alkitab Jadi Valid Pak M. Waluyo Yesus 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 Pasti Tidak Berambut Gondrong Yesus Tidak Mungkin Menabrak Firmanya Sendiri Yesus Sudah tahu Bahwa Kalau laki-laki Berambut Panjang Tudung Kepala Itu Maksudnya Rambut Kalau Rambut Panjang Laki-laki Memakai Tudung Kepala Rambut Panjang Ketika Kotbah Berdoa Dan Penubuat Itu Menghina Kepalanya Itu Yesus Ya Jadi Pak Siapa Pak M. M. Waluyo Saya sudah menjawab Kalau di luar sana Ada yang tidak bisa menjawab Kami maklum Kenapa ya Pak Kan Alkitabnya sama Pak Kenapa Pak Nah itu dia Jawabannya adalah Lukas 24 Ayat 45 Yang membuka Pikiran Seseorang Mengerti Kitab suci Itu Yesus Lah kan mereka Tidak Nyembah Yesus Betul gak Ya Mereka tidak Nyembah Yesus Ya pasti Pikirannya Mampet Tidak dibuka Maka dari itu Pendeta Henry Mengajak Ayo Kembali Ke Alkitab Sembahlah Yesus Sebagai Allah Yang benar itu Ya Ajakan Menyembah Yesus Sudah pasti Tidak sesat Ya Kalau ada di luar sana Yang menganggap Pendeta Henry Itu ajaran sesat Wah Ngajak Nyembah Yesus Kok sesat Tidak mungkin Sesat Pak Kalau ngajak Nyembah Iblis Nah itu sesat Ngajak Nyembah Bapak Itu sesat Sebab Bapak Sudah tidak ada Ngajak Nyembah Patung Yesus Itu sesat Ngajak Nyembah Patung Maria Itu sesat Atau Ngajak Pendeta Henry Pendeta Henry Endengnya Harus Menyembah Yesus Sebagai Allah Bapaknya Sudah tidak ada Kok maksa Banget Nyembah Bapak Maksa Banget Doa Bapak kami Ya Diluruskan Ya Doa itu Langsung Pada Yesus Termasuk Hal Pernik Pernik Seperti ini Yesus Tidak Berambut Gondrong Ketika Dijelasin Bahwa Yesus Tidak Berambut Gondrong Anda Marah Kan Tradisi Gerejar Yesus Itu Ayat Alkitab Mengatakan Bapak Not Exist Anymore Anda Marah Pendeta Henry Dari dulu Tidak Berubah Mengajak Kembali Ke Alkitab Dan Menyembah Yesus Tidak Mungkin Mengajak Menyembah Yesus Kok Sesat Gak Mungkin Sebab Ayat Alkitab Yesus Allah Yang Benar 1 Yohanes 5 Ayat 20 Wahyu 20 1 Ayat 6 Itu Yesus Allah Di Tahta Surga Wahyu 4 Ayat 2 Di Tahta Surga Yang duduk Itu Yesus Bukan Bapak Gak Ada Bapak Di Tahta Surga Bapak Bapaknya Sudah Gak Ada Kok Ngeyel Masih Nyembah Bapak Diluruskan Endingnya Harus Kembali Ke Alkitab Dan Sembahlah Yesus Allah Yang Benar Supaya Apa Supaya Anda Itu Selamat Termasuk Pernik Pernik Kecil Seperti Ini Yesus Tidak Gondrong Ya Kalau Anda Memahami Yesus Itu Gondrong Ayat Alkitab Kamu Langgar Udah gitu Diimani Mak Jeleb Lagi Di Dalam Hati Yesus Itu Gondrong Ya Itu Kan Rekayasa Lukisannya Leonardo Da Vinci Malah Ada Yang Mengatakan Leonardo Da Vinci Itu Homo Makanya Laki Laki Gondrong Menyih Menyih Melambe Katanya Ya Tapi Yang jelas Yesus Pasti Tidak Gondrong Pasti Tidak Gondrong Karena Ayat Alkitab Mengatakan Laki Laki Itu Tidak Boleh Memakai Tudung Kepala Tudung Kepala Maksudnya Rambut Yang Panjang Kalau Wanita Harus Rambut Panjang Kalau Ada Pendeta Yang Rambutnya Cepak Pendetanya Tidak Baca Alkitab Sebaliknya Kalau Ada Pendeta Rambutnya Gondrong Pendetanya Tidak Baca Alkitab Diluruskan Jangan Marah Diluruskan Ajakan Pendeta Ini Tidak Pernah Berubah Ayo Kembali Alkitab Anda Pasti Pasti Aduh Pak Kitab Kami Banyak Ada Deutro Kanunika Ada Kitab Kitab Apa Kalvinis Tertulianus Belum Kitab Kitab Arab Kitab Mesir Kitab Ibrani Yunani Kitab Kami Banyak Pak Kembali Ke Alkitab Satu Satunya Yaitu Alkitab Terbitan resmi Indonesia LAI Kalau di Amerika Ya Pasti Alkitab Lembaga Amerika Alkitab Di Indonesia Sama Di Amerika Sama Markus 12 Ayat 29 Sama Allah Itu Esa Di Amerika Juga Esa Tidak ada Tritunggal Di sana Menjadi Ada Tafsir Baik Saudara-saudara Jadi Pasti Yesus Tidak Gondrong Saudara-saudara Yang mau ikut Sekolah Tinggal Kitab Silahkan Awal May Dimulai Kelas Baru Angkatan 13 Ayo Ikut Supaya Anda Mudeng Lawang Masalah Yesus Gondrong Sampai gagal Paham Salah Persepsi Salah Mengerti Kan kebangetan Nanti Ditanya Sama Umat Siapa Lagi Yesus Kamu Kok Gondrong Tidak Bisa Jelasin Ayat Alkitab Ada Yesus Tidak Mungkin Gondrong Baik Yang mau ikut Suka Tinggal Kitab Silahkan Yang mau ikut Baptisan Yang paling Dekat 28 Desember Di Bandung Info Terakhir Harus kami Dapet Jumat Kalau Berapa Yang mau Dibaptis Terus ada Apa Tidak Menentukan Apakah kami Jadi kesana Atau Tidak Tetapi Ada Satu Sebenarnya Yang Meminta Tetapi Itu pun Belum Pasti Masih Tunggu Pak Risap Waktu jamnya Masih Belum Fake Kalau Memang Ada Yang Lain Biasanya Kami Baptisan Hari Sabtu Itu Siang Jam 11 12 Begitu Di Bandung Kolam Renangnya Gimana Nanti Belakangan Ditentukan Yang penting Anda Ikut Dulu Supaya Namamu Tertulis Di dalam Kitab Kehidupan Milik Anak Domba Supaya Nanti Ngerti Yesus Gondrong Apa Enggak Siapa Yang Harus Disembah Diluruskan Jangan Marah Diluruskan Daripada Binasa Nanti Kita Semangatnya Supaya Anda Semua Orang Orang Kesan Ini Jangan Binasa Kembali Ke Alkitab Sembah Yesus Alah Yang Benar Dibenerin Kok Marah Kalau Ngajak Nyembah Yesus Itu Udah Pasti Tidak Sesat Pak Pendeta Hendi Kan Ajakannya Sama Sembah Yesus Tidak Mungkin Sesat Pak Kalau Sembah Yesus Baik Segala Puji Hormat Syukur Kami Nekan Kepadamu Yesus Allah Yang Benar Alah Segala Masa Sebelum Sekala Abad Sekarang Sampai Selama Lamanya Yang Mau Ikut Sekolah Tinggal Kitab Segera Daftar Demi Kemurahan Allah Supaya Anda Paham Semua Dari Kejadian Sampai Wahyu Ciamik Gak Ada Dimanapun Pelajaran Seperti Sekolah Tinggal Kitab Yang Yang Mengupas Alkitab Full Tanpa Tafsir Anda Paham Semua Nanti Di Atas Rata Rata Tetap Bersama Saya Pendidikan Dianta BPS Haleluya Amin